Intro Baik keluarga Dama TV kami persilahkan bagi keluarga Dama TV untuk mencoba telepon kami di 0341 402 777 SMS nya di 08510 701 8802 dan WA nya di 08775 990 7102 kami persilahkan boleh tanya boleh menelpon kami persilahkan tema kita adalah tentang pekerjaan yang benar kadang pekerjaan kita ini kita bertanya-tanya pekerjaan saya ini sudah baik apa tidak ya pekerjaan saya ini mengandung dosa atau tidak ya pekerjaan saya ini merugikan saya sendiri loh sebenarnya nah ini merugikan diri sendiri juga tidak diperbolehkan oleh Bante bagaimana bisa kalau merugikan diri sendiri dan kemudian menguntungkan orang lain tentu pekerjaan yang sia-sia itu kemudian tentang yang ketiga bagaimana sama Nera? yang ketiga ini mengenai peramalan peramalan yang tidak diperkenankan oleh Sang Buddha ya karena sekalipun Sang Buddha kalau kita bisa dibilang sakti beliau jarang sekali untuk mengatakan hal-hal tentang ramalan ya bahkan beliau sendiri langsung langsung mengatakan ketika ada sesuatu langsung mengatakan bukan meramal karena meramal ini betul saya sendiri seorang spiritual advisor bisa membuat seseorang ini salah jalan bisa membuat seseorang ini terlalu pede berlebihan bisa bahkan menjatuhkan cita-cita atau nurani seseorang seorang spiritual advisor, penasihat spiritual harus pandai-pandai berkata misalkan di dalam saya bisa membaca seseorang itu saya melihat orang ini akan jatuh begitu keadanya tetapi saya akan mengatakan memang akan saya katakan kejatuhannya tapi saya juga memberikan solusi-solusinya sesuai dengan Dhammapada dan Parita dan Suta-Suta Buddha saya sudah punya basicnya jadi saya tidak takut apa-apa karena saya bicara benar dan sehingga judgment bantai ya hukuman, judgment cap stempel bagi seseorang ini bisa saya dapatkan dari lingkungan saya kalau saya ini seorang spiritual advisor yang jelek langsung mereka bilang eh orang itu magic orang itu dukun jelek dan masyarakat sekitar saya akan mengujilkan saya teman-teman saya takut nanti disandet tetapi sampai hari ini saya berbahagia dengan lingkungan saya dengan masyarakat di sekitar saya dan yang memberi kebahagiaan juga para bantai yang tahu hati saya juga sayang sekali pada saya itu berkah utama betul bantai? itu berkah utama loh itu yang keberikutnya sama nerah yang keempat adalah penipuan nah tentang penipuan ini bantai karena penipuan ini dewasa ini begitu semarak bantai kalau orang Jawa kan ada kata-kata begini sama nerah dandang diune ake kuntul kuntul diune ake dandang dandang itu burung putih burung hitam seperti belakangnya dandang itu kuali itu ya burung hitam dandang kuntul itu burung putih sehingga mereka akan mengatakan barang buruk dibilang hal yang baik hal yang baik yang kuntul dibilang buruk dewasa ini begitu barang baik dibilang buruk barang buruk kalau menguntungkan dirinya dibilang baik hate speech hoax dan kata-kata tentang kebencian kata-kata yang mengumbar amarah itu semuanya menipu nah disini ini hati-hati viral loh ya ini dan semuanya kena loh semuanya kena nah disini ada satu banyak hal yang kita harus punya pedoman suta-suta buddha ini ada sutanya itu bantai ya pemirsa Dhamma TV kembali lagi saya ingin membaca syair Dhamma Pada untuk melihat bahwa kehidupan ini kadang-kadang orang suka berkata kasar untuk meraup sebuah keuntungan bagi diri sendiri dengan merugikan banyak orang janganlah berbicara kasar kepada orang lain dan apabila Anda lakukan maka mereka akan membalas dengan cacian maki pertengkaran adalah hal yang menyedihkan dan perkelahian yang terjadi akan mencederai diri Anda sendiri seratus ya luar biasa Kak tidak bisa di apa ya tidak bisa di pungkiri di tolak tidak bisa dipungkiri ini aduh ini kadang-kadang saya bilang aduh agama Buddha itu mempunyai banyak suta-suta yang tidak bisa ditolak tidak bisa dipantah padahal Bante kemarin mengajarkan tentang ehi pasiku ya Bante jadi kalau tentang jangan berbicara kasar kepada siapapun atau jangan berbicara bohong kepada siapapun bagaimana Bante penjelasannya ya Pemirsa Dhamma TV kalau kita melihat ya di dalam Sigala Wada Suta di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan bahwa bagaimana seorang atasan seorang pemimpin itu berlaku hembel rendah hati kepada bawahan maka bawahan pun akan menghargai kepada atasan salah satunya tidak mencacimaki bawahan ya kan kadang-kadang suka berkata kasar memperlakukan apa kita katakan tidak memanusiakan mereka kadang-kadang gajinya tidak dibayar uang lemburnya tidak dibayar kadang-kadang kita melihat ya di media surat kabar dan sebagainya terjadi penyiksaan atasan kepada bawahan wajar bawahan tidak betah mereka resign minta berhenti tetapi kalau seorang atasan yang rendah hati penuh cinta kasih-kasih sayang ya bawahan akan loyalitas kerjanya tinggi bahkan bisa puluhan tahun kerja kepada bos itu kepada atasan itu karena apa? karena saling menghargai ada cinta kasih ada cinta kasih tidak berkata kasar tidak berkata-kata yang tidak enak didengar dengan demikian semua akan harmoni itu yang terjadi itu ya menurut Samanera bagaimana Samanera tentang harmoni itu tadi dalam seseorang bekerja jika dilandasi dengan keharmonisan misalnya kita bekerja dengan siapapun dilandasi dengan hati yang senang dengan kerukunan maka pekerjaan tersebut jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh itu akan membuat diri kita menjadi lebih sukses dan membuat orang yang kita ikuti tadi kita bekerja kepada orang tersebut juga orang tersebut akan menerima bagaimana kondisi kita saat kita bekerja hingga akhirnya kita sama-sama menjadi orang yang berguna menjadi orang yang sukses karena ada harmoni tadi ya ada cinta kasih tetapi ini sebenarnya betul ini keluarga drama tv terapkan cinta kasih terhadap karyawan maka mereka juga akan membalas dengan cinta kasih dan juga menjaga barang-barang kita karena ya sayang ini barangnya juragan jadi ikut menjaganya sekalipun dia bukan satam tapi ikut bertanggung jawab di sana tentang cinta kasih antara sesama ini bantai ini adakah di suta buddha ya tentu pemirsa dama tv sang buddha selalu kalau boleh dikatakan dari sekian banyak ajaran buddha sebanyak 84 ribu kitab sang buddha selalu menitip beratkan inti sari ajaran buddha jangan berbuat jahat perbanyak kebajikan cucikan hati dan pikiran inilah ajaran para buddha itu yang pertama yang kedua landasan dasar daripada ajaran buddha adalah cinta kasih universal tanpa batas kepada binatang sekalipun kami diajarkan untuk sayang tidak boleh membunuh ada nyamuk bantai dokumentasi jangan di teplok biarin saja lho bantai nanti kena malaria anggap saja PMI berjalan gemar darah gratis kan begitu antinya apa nyamuk berapa lama juga tidak lama ya kan tidak akan meninggal mari-mali setiap darah kita kita sumbangkan kepada nyamuk yang membutuhkan makan kan begitu cinta kasih yang luar biasa tapi ini pengalaman saya ya bantai ketika ketika di suatu hari yang sudah gelap kan nyamuk-nyamuk itu keluar dan ini pengalaman saya sendiri sih saya akan duduk bersama orang-orang di luar rumah dekat kebun itu pengalaman saya saya tidak pernah digigit nyamuk yang digigit orang lain menurut analisa saya dan juga saya dapatkan dari meditasi seseorang yang meditasinya baik hatinya baik itu nyamuk itu sumkan tapi kalau sendiri digigit karena dia butuh ya dia butuh ya oke lah minta sedikit jadi kadang saya diem katanya oke oke sudah baru digaruk itu betul mungkin dari pemirsa ada yang mempunyai pengalaman semacam itu jadi makhluk-makhluk binatang itu kepada orang-orang yang ya mungkin cinta kasihnya besar atau tingkatannya ini udah agak tinggi itu sungkan mungkin ada cerita dari sang buddha yang tentang harimau itu bantai ya jadi kalau kita bisa melihat sebenarnya buddha gotama sebelum menjadi buddha di dalam catakan juga banyak cerita beliau menjadi seorang bodhisatwa yang beliau mengorbankan dirinya sendiri demi cinta kasih ya kan nah itu sebuah perjuangan menyempurnakan parami kebajikan beliau yang ditabung telah menjadi seorang buddha yang kita kenal dengan buddha gotama itulah perjuangan beliau sampai mengorbankan diri sendiri sekarang siapa yang mengorbankan diri sendiri salah satunya adalah para pejuang kita para pahlawan bangsa negara kita ingin memperjuangkan Indonesia bisa merdeka dari para penjajah itu salah satu perjuangan perjuangan seorang perjuang yang benar-benar dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara ini tanpa pamrih tanpa pamrih itu salah satunya iya loh betul itu luar biasa sekali bila tapi itu perlu dilatih juga ya dalam keseharian boleh dilatih itu bantai ya perlu dilatih dengan bagaimana caranya pemirsa Dharma TV melihat hakikat daripada kita mengorbankan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia ya sesuatu hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah perjuangan sebuah perjuangan apa yang kita perjuangkan itu akan membuahkan hasil yang manis asal apa yang kita kerjakan harus tulus ikhlas penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang itu akan berbuah manis bagi bagi si pelakunya diri sendiri maupun kadang orang lain maklum lainnya juga merasakan kebahagiaan jadi ini perlu dilatih juga ya biasakanlah untuk berbuat baik kadang kan kadang kita itu kalau kedatangan tamu bantai ya sudah lah oke ya bye alangkah indahnya kita ikutlah ya sampai mobil atau mencarikan grab atau mencarikan bentor sampai dia jauh siapa tahu loh iya uangku gak ada siapa tahu dia kembali loh ada yang ketinggalan bantulah tamu sampai ke tempatnya tetap di Dama TV setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi selamat menikmati